Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanut taqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatim bid'ah Wa kulla bid'atim dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Kajian yang insyaallah pada malam hari ini Ini kajian berdana asirah anna bawiyah Dan mudah-mudahan kita bisa membahas Bagaimana kehidupan nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian salawat serta salam Marilah kita sanjungkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau Mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan seseorang Mesti dijaga Sampai akhir hayatnya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Wa la tamutunna illa wa antu muslimun Jangan-janganlah kalian meninggal dunia Melainkan dalam keadaan Islam Jadi Islam ini Mesti kita pertahankan Makanya Syarat masuk Islam Adalah mesti bersyahadat Kita mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dan Bukti Dari syahadat kita Yaitu syahadat Yang kedua Yaitu syahadat kepada Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kesaksian kita Kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka Konsekuensinya adalah Kita mengenal beliau Bagaimana perjalanan beliau Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Dari Semenjak beliau kecil Kemudian Dewasa dan Sampai akhirnya Menyebarkan agama Islam Atau kurang lebih selama 63 tahun Kehidupan Beliau Beliau sallallahu alaihi wasallam Ini sebenarnya Pembahasan Sirah ini Ini membutuhkan Waktu yang Yang lama Gak bisa Satu bulan Dua bulan Tidak Karena nabi sallallahu alaihi wasallam Hidup Beliau berumur Kurang lebih 63 tahun Dan Di hari-hari beliau Pasti ada Kejadian Pasti ada Yang terjadi Di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan itu Mesti kita Ajar Mesti kita pelajari Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makanya para ulama Menjelaskan Pengertian dari As-sirah Pengertian dari Sirah Lugatan Ta'ni as-sunnah Wat-tariqah Bahwasannya pengertian dari Sirah adalah Jalan Jadi At-tariqah Cara Atau jalan Seseorang Nah Kalau kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka diartikan dengan Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalannya Atau kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi ini secara Bahasa Nah Jadi As-sunnah Jalan At-tariqah Walhalah Allati yakunu alaihal insan Wa ghairuhu Jadi keadaan yang Terjadi pada seseorang Atau selainnya Atau selainnya Kemudian Sirah Secara istilah Dimaksudkan dengan Kisatul hayah Wat-tariqah Jadi kisah Kehidupan Dan Sejarahnya Itulah Sirah Wasiratun nabawiyah Sedangkan Sirah An-nabawiyah Iaitu Majmu'un Ma'waradalana Min waqa'i Hayatin nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Sekumpulan Apa yang Datang kepada kita Sekumpulan Atau Bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang telah dijelaskan oleh Para ulama Yang sampai kepada kita Dari Kehidupan beliau Sallallahu alaihi wasallam Wasifatuhu Al-khuluqiyah Wal-khalkiyah Dan bagaimana Sifat-sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sifat Akhlaqnya Kemudian Sifat Penciptaan beliau Makanya Aisyah Radiyallahu anha Pernah mengatakan Kana Khulukuhul Quran Bahasanya Akhlaqnya nabi Sallallahu alaihi wasallam Adalah Al-Quran Jadi Tidak ada yang keluar Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melainkan Kebaikan Yang keluar dari lisan beliau Yang beliau Lakukan dalam Kesehariannya Adalah Kebaikan Mesti kita contoh Satu-satunya Manusia yang Yang Sempurna Satu-satunya manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan wahyu Kepadanya Kemudian Mengajarkan Islam Dan Kita ikuti Kemudian bagaimana Sifat Penciptaan beliau Disebutkan dalam hadis Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini Tidak terlalu tinggi Kemudian Tidak terlalu pendek Sedang Badannya Tegap Berotot Kemudian Pernah Nambutnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sampai Sebahu Panjang Itu nanti kita akan bahas Bagaimana Di dalam Sirah Nabawiyah Perjalanan beliau Dari Kelahiran beliau Sampai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wafat Nah Ikhwani yang Darahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Mungkin yang menjadi Pertanyaan untuk kita Kenapa Kita mesti belajar Sirah Nabawiyah Apa pentingnya Kita Belajar Sirah Nabawiyah Sirahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan para ulama Menjelaskan bahwasannya Ada beberapa hal Yang Ini menjadikan Kita Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Mesti belajar Sirah Bagaimana kita bisa Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak Mengenal Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kita bisa Beribadah Dengan Apa yang dicontohkan Rasulullah Kalau kita tidak Mengenal Siapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya Di kita Ada pepatah Tak kenal Maka Tak sayang Bagaimana kita Bagaimana kita bisa Menyanyangi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita tidak Tidak kenal beliau Siapa beliau Dan seterusnya Maka hal yang pertama Maka hal yang pertama Pentingnya belajar Sirah Nabawiah Bahwasannya Ini adalah Bentuk Cinta kita Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi Bukti cinta kita Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Mempelajari Sirah beliau Mempelajari Perjalanan Hidup beliau Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Al mar'u Ala man ahabba Bahwasannya Seseorang nanti Akan dikumpulkan Bersama orang yang Dicintai Kalau kita Mengenal Siapa nabi kita Siapa Rasul kita Kita kenal Maka kita akan Menyayanginya Dan Kita ya Mudah-mudahan Dikumpulkan bersama Beliau nanti di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Nah Kemudian yang kedua Mempelajari Sirah Nabawiah Adalah Cara Untuk mengenal Ucapan beliau Perilaku beliau Yang Mesti kita contoh Karena Kalau kita Tidak Belajar Sirah Bagaimana Kita bisa Mengenal Ucapan beliau Mengetahui Ucapan beliau Melalui hadis-hadisnya Kemudian Perilaku beliau Bagaimana Bagaimana Akhlak Mulia beliau Yang mesti Kita contoh Dan Allah Tabaraka Wata'ala Telah berfirman Di dalam Surat Al-Ahzab Ayat 21 Allah mengatakan Laqadak Laqadakana Lakum Firasulillah Uswatun Hasanah Dan sungguh Telah ada Pada diri Rasulullah Adalah Suri tauladan Yang baik Bagaimanapun Yang keluar Dari Rasulullah Sallallahu Adalah Kebaikan Sampai Marahnya Beliau Juga Berisi Kebaikan Berisi Kebaikan Diamnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Kebaikan Ketika Para sahabat Apa Namanya Memakan Awdab Dab ini Biawa Yang ada Di padang Pasir Setelah Para sahabat Memakan Kemudian Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Hukum Memakan Daging Biawa Tersebut Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Diam Diamnya Pun Ini Menunjukkan Apa Bahasanya Rasulullah Setuju Bahasanya Makan Daging Biawa Tersebut Adalah Boleh Jadi Apapun Yang keluar Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Suri tauladan Yang baik Untuk Kita Maka Dengan Mempelajari Sirah Ini Kita Akan Mengetahui Bagaimana Perjalanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Kemudian Yang Ketiga Dengan Memahami Atau Dengan Belajar Sirah Nabawiyah Kita Bisa Memahami Al-Quran Nah Kita Bisa Memahami Al-Quran Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Al-Quran Melalui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Masih Masih Mujmal Masih Umum Ya Salah Satunya Contohnya Adalah Ketika Allah Memberintahkan Untuk Salat Wa Akimus Salah Wa Atuz Zakah Dan Kerjakanlah Salat Dan Kerjakanlah Zakat Atau Tunaikanlah Zakat Bayarlah Zakat Ya Di dalam Al-Quran Allah Tidak Menjelaskan Bagaimana Cara Salat Ya Maka Melalui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lah Kita Bisa Tahu Solat Asar Dan seterusnya Bagaimana Cara-cara Beribadah Maka Dengan kita Belajar Sirah Sirah Kita Bisa Memahami Ayat Ayat Al-Quran Bisa Memahami Al-Quran Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Kemudian Juga Kita Bisa Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat Ini Melalui Sirah Melalui Sirah Nabawiyah Bagaimana Ayat ini Turun Ketika Nabi Sallallahu Dalam Keadaan Apa Kita Bisa Mengetahuinya Dengan Mempelajari Sirah Nabawiyah Nah Kemudian Dengan Belajar Sirah Kita Juga Bisa Memahami Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjadikan Kita Lebih Dekat Dengan Rasulullah Kemudian Akhirnya Kita Bisa Memahami Belajar Hadis Bagaimana Ucapan Beliau Kadang Nanti Hadis 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 Berhubungan Dengan Ucapan Perkataan Beliau Kemudian Nanti Ada Hadis Fi'li Hadis Yang Berhubungan Dengan Perilaku Beliau Amalan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Semua Dengan Mempelajari Sirah Nabawiyah Nah Kemudian Yang keempat Pentingnya Seseorang Belajar Sirah Nabawiyah Karena Dengan Belajar Sirah Nabawiyah Kita Bisa Mengenal Para Sahabat Yang Telah Dipilih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menemani Beliau Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Sendirian Rasulullah Memiliki Sahabat Sahabat Yang Dekat Dengan Beliau Yang Membantu Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Salah Satunya Bagaimana Abu Bakr As-Siddiq Beliau Menemani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berda'wah Atau Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Bagaimana Keadaannya Kita Belajar Dari Sirah Nabawiyah Dari Sirah Nabawiyah Sampai-sampai Dulu Para sahabat Ketika Belajar Sirah Atau Tabi'in Tabi'u Tabi'in Mereka Belajar Sirah Juga Mereka Sama Seperti Mereka Belajar Al-Quran Jadi Ketika Seseorang Atau Para sahabat Tabi'in Tabi'u Tabi'in Belajar Al-Quran Membelajari Al-Quran Mereka Pun Sama Membelajari Sirah Rasulullah Sirah Nabawiyah Sebagaimana Mereka Belajar Al-Quran Makanya Disini Berkata Ali bin Hussein Ali bin Abi Talib Cucuknya Rasulullah S.A.W. Beliau Mengatakan Ini Ashar Yang Sahih Beliau Mengatakan Kuna Nu'allamu Maghaziyan Nabi S.A.W. Kami Dulu Diajarkan Peperangan Peperangan Nabi S.A.W. Diajarkan Bagaimana Rasulullah Berperang Kemudian Kama Nu'allamu As-surata Minal Al-Quran Sebagaimana Kami Juga Diajarkan Satu Surat Dari Al-Quran Jadi Maksudnya Mereka Diajarkan Oleh Ayah-ayah Mereka Oleh Para Sahabat Tabi'in Al-Quran Juga Sama Mereka Diajari Bagaimana Kehidupan Rasulullah S.A.W. Bagaimana Peperangan Yang Dilalui oleh Rasulullah S.A.W. Nah Kemudian Berkata Ismail Ibnu Muhammad Bin Sa'ad Bin Abi Waqas Cucunya Sahabat Beliau Mengatakan Kana Abi Yu'allimuna Maghazi Rasulullah S.A.W. Dulu Ayahku Mengajarkan Kepadaku Bagaimana Peperangan Yang Dilalui oleh Rasulullah S.A.W. Waya'udduha Alaina Wasarayahu Dan juga Peperangan Yang Tidak Diikuti oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian Waya'qulu Ayah Mereka Mengatakan Ya Baniya Hadihi Ma'athira Abaikum Fala Tudai'i'u Dikraha Ya Kemudian Ayah Yang mengatakan Wahai Anakku Inilah Peninggalan Nenekmu Yang kalian Rasulullah S.A.W. Maka Janganlah Kalian Siasiakan Maksudnya Jangan Nyenyatkan Bagaimana Kehidupan Rasulullah S.A.W. Bagaimana Contoh yang terbaik yaitu Rasulullah s.a.w nah ikhwani yang dirahmati oleh Allah s.w.t nah di pembahasan awal dari sirah Nabawiyah ini mungkin kita akan jelaskan sedikit bagaimana gambaran keadaan di di Mekah sebelum Nabi s.a.w diutus sebelum datang Islam bagaimana keadaan Mekah ketika itu ikhwani yang dirahmati oleh Allah s.w.t jadi orang Arab dulu sebelum Nabi s.a.w diutus mereka sebagian besar mengikuti agamanya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kemudian makanya mereka mengikuti apa beribadah dengan milahnya Nabi Ibrahim agama Islam yang mengisahkan Allah s.w.t kemudian menjauhi kesyirikan ini awal-awalnya tetapi ketika berlalu zaman masa berlalu waktu berlalu sampai akhirnya mereka pun lupa bahwasannya agama yang benar agama Islam agama tawahid kemudian datanglah Amr bin Luhai Al-Khuzai seseorang dari Bani Bani Khuza'ah yang Amr bin Luhai ini pergi ke ke Syam pergi ke ke Syam kemudian Amr bin Luhai ini mendapati penduduk Syam menyembah berhala penduduk Syam menyembah berhala sampai akhirnya ketika kembali ke Makkah Maka Amr bin Luhai ini membawa satu berhala untuk diletakkan di dalam Ka'bah maka disitulah mulai ada benih kesyirikan ada benih kesyirikan membawa satu berhala yang bernama Khubal kemudian diletakkan di dalam Ka'bah kemudian setelah diletakkan di dalam Ka'bah kemudian mengajak penduduk Mekah untuk menyembah kepada berhala ini ini asal mula bagaimana kesyirikan terjadi di di Mekah maka setelah itu ter apa namanya terjurumus penduduk Mekah ke dalam kesyirikan sampai-sampai setiap kabilah setiap kabilah dari Arab masing-masing suku memiliki berhala tersendiri setiap kota punya berhala setiap rumah ada berhalanya setiap rumah ada berhalanya sampai-sampai disebutkan kurang lebih ada 360 berhala lebih berhala lebih jadi banyak ini asal mula awal mula munculnya kesyirikan kemudian ada berhala yang paling besar berhala yang terbesar yang dimiliki oleh penduduk kota Mekah yaitu manat lata dan uzza yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm Allah mengatakan afara al-Lata wal-Uzza wa manata thalithat al-Ukhrat kata Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana pendapat kalian tentang lata dan uzza dan yang ketiga manat jadi mereka menjadikan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala maka disinilah awal mula Amr bin Luhai setelah pergi ke Syam kemudian kembali ke Mekah dengan membawa berhala maka disitulah awal mula munculnya kesyirikan di kota Mekah dan banyak berhala ketiga itu yang terbesar adalah ketiga ini lata uzza dan manat dan para ulama menjelaskan bahwasanya lata ini adalah sebuah batu yang besar jadi nama berhala yang terletak di ta'if tidak jauh dari kota Mekah kemudian dia adalah batu yang diukir kemudian diatasnya dibangun dibangun apa namanya yang menyerupai Ka'bah keatas ada bangunannya di bawahnya batu kemudian dibangun mirip menyerupai Ka'bah kemudian ada kordennya mirip seperti Ka'bah bentuk sekarang kemudian ini untuk menjadi tandingan Ka'bah dan sekitarnya ada halamannya orang-orang bertawaf disitu kemudian ada penjaganya ada penjaganya kemudian latak ini adalah untuk sakif untuk bani sakif mereka menyembah latak ini menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Uzzah para ulama pun menjelaskan bahwasannya Uzzah ini pohon mungkin kalau kita kan tahunya ketiga ini berhala mungkin di benak kita namanya berhala jadi bentuknya seperti patung padahal tidak latak itu kalau tadi kita jelaskan adalah batu yang diukir kemudian dibangun menyerupai Ka'bah kalau Uzzah para ulama menjelaskan adalah pohon pohon yang termasuk jenis salam mungkin kalau di kita ini pohon akasiyah kurang lebih pohon-pohon seperti itu kemudian yang terletak di antara Mekah dan Ta'if antara Mekah dan Ta'if di sekitarnya ada bangunan-bangunan di pohon yang mereka sembah sekitarnya ada bangunan dan dan korden-korden ada yang yang jaga ini yang menjadikan mereka menyembah pohon ini menembah Uzzah karena di dalam pohon ini ada syetannya yang berkata kepada manusia jadi kalau ada orang yang minta ke pohon ini nanti ada yang jawab jadi syetan ini dan orang-orang yang bodoh ketika itu penduduk Mekah mengira bahwasannya yang berbicara adalah pohon ini padahal di dalamnya ada syetannya kemudian para ulama menjelaskan Manaj ini batu yang besar yang terletak di gunung Kudait antara Mekah dan Madinah dan Manaj ini termasuk berhala yang besar ini miliknya Khuzah Al-Aus dan Khazrat Mereka bertawaf beribadah di situ makanya ketika Rasulullah s.a.w. membuka kota Mekah Fathu Mekah maka dihancurkanlah semua berhala yang ada di Mekah dan Rasulullah s.a.w. mengutus Al-Mughirah Ibn Su'bah dan Abad Sufyan untuk menghancurkan latah jadi yang batu yang tadi seperti menyerupai Ka'bah dihancurkan diratakan kemudian menyuruh mengutus Khalid Ibn Al-Walid untuk membunuh atau menembang pohon tadi menembang pohon Uzzah yang di dalamnya ada syaitan kemudian dibunuhlah syaitan tersebut kemudian mengutus Rasulullah mengutus Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan manat batu yang besar tadi maka hilanglah kesyirikan yang ada di di kota Mekah maka inilah awal mula bagaimana dulu munculnya kesyirikan munculnya kesyirikan ikhwani yang dirahmati oleh Allah s.w.t jadi ini kesyirikannya kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Mekah ketika itu jadi mereka menyembah berhala kemudian kesyirikan yang lain yang dijelaskan oleh para ulama bahwasannya mereka suka menyembelih untuk berhala jadi ketika yang pertama menyembah berhala kemudian setelah itu muncul kesyirikan yang baru yaitu menyembelih sesembelian yang diberikan kepada berhala tersebut ditujukan kepada berhala tersebut makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Ma'idah aja yang ketika Allah berfirman dan apa yang disembelih untuk berhala-berhala ini kesyirikan mereka kemudian mereka mengkhususkan makanan dan minuman untuk berhala mereka ini jelas mereka menyembelih kemudian sembelihannya makanan minumannya kemudian di 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 dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka kemudian untuk kesyirikan yang berikutnya mereka suka bernazar untuk berhala bersumpah bernazar tapi bukan karena Allah bukan untuk Allah tetapi untuk berhala mereka ini Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 138 Allah mengatakan dan mereka dan mereka mengatakan inilah hewan-hewan ternak kemudian tanaman-tanaman yang tidak boleh memakannya yang tidak boleh memakannya kecuali man-nashah yang telah kami izinkan jadi mereka mempersembahkan itu semua untuk berhala mereka mereka mengira bahwasannya berhala mereka bisa memberikan manfaat bisa memberikan mutorat mereka suka bernazar kemudian bentuk kesyirikan penduduk kota Makkah ketika itu juga adalah bahwasannya mereka meminta syafaat kepada berhala mereka menyebeli semblihan kemudian suka bernazar kemudian juga mereka meminta syafaat kepada sesembahan mereka ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bentuk kesyirikan mereka orang-orang Arab yang dulu beriman dengan para dukun tukang ramal ahli nujum dan sebagainya yang mereka meramal bagaimana kehidupan mereka bertanya bagaimana kehidupan mereka melalui dukun-dukun tukang ramal dan lain sebagainya maka ini awal mula bagaimana Islam atau bagaimana keadaan kota Mekah sebelum Nabi SAW dilahirkan sebelum Rasulullah SAW membawa Islam jadi memang keadaannya seperti itu makanya dikenal dengan zaman jahiliyah zaman kebodohan yang awalnya mengikuti din Nabi Ibrahim agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim agama Islam yang menyeru kepada Tauhid dan melarang untuk kesyirikan tetapi ketika berlalu waktu sampai akhirnya mereka jauh dari Allah SWT maka disitulah Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW untuk diutus kepada mereka Maka insya Allah kitab yang akan kita bahas di Sirah Nabawiyah ini adalah kitab Ar-Rahiku Al-Makhtum kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Sofiul Rahman Al-Mubarak Furi beliau ini dari India Al-Jami'ah Al-Salafiyah Al-Hin jadi nama buku nama lengkapnya Ar-Rahiku Al-Makhtum Bahtun Fisirat Nabawiyah Ala Sahibiha Afdalu Assalatu Assalam jadi ini kitab yang insya Allah nanti akan kita bahas jadi kitab ini menjelaskan bagaimana keadaan Mekah ketika itu sebelum Rasulullah diutus kemudian kelahiran Nabi berjalanan beliau sampai Rasulullah SAW meninggal dunia makanya kitab ini mendapatkan juara satu ketika ada perlombaan menulis sirah kitab ini Ar-Rahiku Al-Makhtum jadi yang ditulis oleh Sheikh Sofiul Rahman Al-Mubarak Furi karena beliau menulis kitab ini secara jelas berurutan dibandingkan dengan kitab-kitab yang yang lainnya ini lebih mudah untuk dipahami makanya beliau mendapatkan juara juara satu ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam awal kitab ini beliau Sheikh Sofiul Rahman Al-Mubarak Furi mengawali kitabnya dengan pembahasan mauki'ul Arab wa akwa muha jadi letak atau posisi bangsa Arab dan kaum-kaumnya ada apa saja penduduk Arab ketika itu bangsa Arab ketika itu karena nanti akan kita jelaskan banyak suku yang ada di Arab siapa saja dan dari mana mereka asalnya kalau kita jelaskan bahwasanya Al-Jazirah Al-Arab jadi Al-Arab jadi bangsa Arab Lugatan Al-Sahara jadi kalau secara bahasa Arab ini atau bangsa Arab ini adalah diartikan dengan padang basir karena memang bangsa Arab ini sebagian besarnya adalah dikelilingi oleh padang basir dikelilingi oleh padang basir wal-ardu al-mujaddabah al-latila ma'afiha wal-anabad kemudian tanah atau tanah yang kering tandus yang tidak ada air di dalam menyajam juga tidak ada tanaman tidak ada tanaman makanya inilah hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memilih Arab untuk mengutus Nabi kita Muhammad s.a.w. karena memang keadaannya seperti itu jadi ibaratnya tidak ada yang mau menjajah Arab karena sebagian besar padang basir mau yang diambil apanya berbeda ketika tanah tersebut subur misalnya banyak tumbuh tanaman tanaman maka nanti akan banyak orang yang yang mengambilnya akan menjajahnya maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad s.a.w. di Arab nah dan sebutan ini jadi Arab yang diartikan dengan padang basir ini sudah diberikan sejak dulu kepada jazirah Arab kepada penduduk atau bangsa Arab ketika itu nah wal'arubu kemudian dan Arab juga dibatasi atau batasnya gharban al-bahru al-ahmar dibatasnya sebelah barat adalah laut merah ya dan gunung sinai di sebelah barat jadi kalau di batasnya ada barat ada timur ada utara selatan di sebelah baratnya dibatasi oleh laut merah dan gunung sinai kemudian di sebelah timurnya syarqan dibatasi oleh teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan mungkin ini kita tidak bisa tidak ada petanya kita mengirang-irah saja nah kemudian di bagian selatan dibatasi oleh laut Arab yang berhubungan dengan India di sebelah utara dibatasi dengan Syam dan sebagian kecil negara Arab nah maka kesimpulannya disini adalah bahwasannya Allah memilih ya bangsa atau memilih Arab sebagai tempat untuk diutusnya Rasulullah SAW karena memang tempatnya ya yang yang seperti itu nah kemudian juga bahwasannya jazirah Arab ya Al Arab memiliki peranan yang besar ya karena letaknya kemudian karena memang sebagian besar dibatasi oleh gurun pasir nah maka para ulama pun menjelaskan bahwasannya seakan-akan apa jazirah Arab ini dikelilingi oleh benteng jadi padang pasir tersebut menjadi benteng ya karena ketika seseorang di tengah-tengah badan pasir mungkin tidak bisa kembali ya sangking luasnya maka ini menjadi seperti benteng ya benteng yang kaka ya benteng yang yang kaka ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akwamuha ya kaum-kaumnya ya siapa saja yang ada di di jazirah Arab ketika itu wa'amma akwamul Arab faqad qassamahal mu'arikhun ila thalathati aqsam nah dan kaum-kaum bangsa Arab ya maka para ahli sejarah telah menjelaskan ya atau membagi menjadi tiga bagian ya jadi jazirah Arab ini atau kaum-kaum Arab para ulama telah membagi beberapa atau menjadi tiga bagian yang pertama Al-Arab Al-Arab Al-Ba'idah Wahum Al-Arab Al-Qudama jadi yang pertama ini Arab Al-Ba'idah jadi ini orang Arab yang paling lama ya awal mulanya ini Al-Arab Al-Ba'idah jadi asal mereka adalah Al-Arab Al-Ba'idah kaum Arab yang terdahulu yang sudah punah nah sudah sudah gak ada lagi yang tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti kaum Ad yang telah Allah hancurkan Allah azab mereka kemudian kaum Samud dan sebagainya jadi memang mereka dulu asalnya Al-Arab Al-Ba'idah Arab yang yang paling pertama yang paling dulu ini yang pertama kemudian yang kedua Al-Arab Al-Aribah Al-Arab Al-Aribah Nah Wahum Al-Arabul Munhadirah Min Sulbi Ya'rib Ibni Nah Yashab Ibni Kahtan Wahi Watusama Bil-Arabil Kahtaniyah Siapa mereka Siapa mereka ini Nah Syekh Sofir Rahman menjelaskan bahwasannya yang kedua Al-Arab Al-Aribah Yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib Bin Yasjub Bin Kahtan Ya Atau dikenal dengan Al-Arab Al-Kahtaniyah Jadi apa namanya Ini yang Yang kedua Dari Ya'rib Bin Yasjub Bin Kahtan Nanti akan kita jelaskan Siapa Arab Kahtaniyah Kemudian yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah Yang pertama Al-Arab Al-Baidah Kemudian Al-Arab Al-Aribah Ini keturunannya Ya'rib Bin Yasjub Yang disebut juga dengan Al-Arab Al-Kahtaniyah Kemudian yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah Ya Maka yang ketiga ini Keturunannya Nabi Ismail Ya Yang Disebut juga dengan Al-Arab Al-Adnaniyah Ya Ini gambaran Kaum Ya Bangsa Arab Ketika itu Ada tiga Tiga kelompok Ya Yang pertama Al-Arab Al-Baidah Ini zaman Ad Samud Yang sudah tidak ada lagi Ya Yang paling dulu Kemudian yang kedua Al-Arab Al-Aribah Ya Yang juga disebut dengan Al-Arab Al-Kahtaniyah Kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah Ini keturunannya Nabi Ismail Al-Arab 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 Nah Baik Di khuani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ammal Al-Arab Al-Aribah Nah Wahia Syabu Kahtan Fama Hadduha Biladul Yaman Nah Sedangkan Arab Al-Aribah Nah Al-Arab Al-Aribah Atau Kaumnya Kahtan Ya Ini asalnya dari Negeri Yaman Ya Asalnya dari Negeri Yaman Nah Kemudian Berkembang lagi Ya Dan Pecah menjadi beberapa Suku Ya Menjadi beberapa Suku Ya Yang pertama Qabilah Himyar Ya Qabilah Himyar Kemudian nanti ada Qabilah Kahlan Ya Qabilah Kahlan Jadi Ini asalnya Dulu dari Dari Yaman Makanya Banyak kita di Di Indonesia Banyak mereka keturunan Atau Habaib Ya Mereka keturunan Asalnya dari Kebanyakan dari Yaman Ya Karena Memang Dulu Al-Arab Al-Aribah Ya Ini keturunan Kahtan Asalnya dulu Tempatnya di Di Yaman Kemudian Pecah Menjadi Dua Ada Himyar Ada Kahlan Ya Kemudian Qabilah Ini kelompok Atau suku Himyar Ya Terpecah lagi Ya Maka Ada yang Dinamakan dengan Ya Zaid Al-Jumhur Ya Qudda'ah Kemudian Sakasik Ini nama-nama Suku Ya Pecahan dari Dari Qabilah Himyar Kemudian juga Qabilah Kahlan Ya Pecah Pecah Juga Menjadi Banyak Ada Hamadan Anmar Dan Seterusnya Ya Jadi Al-Arab Nah Al-Aribah Keturunannya Kahtan Ini Kaum Kahtan Yang asalnya Dari Yaman Ini Keturunannya Jafnah Raja Syam Kena-kenaan Anak Keturunannya Jafnah Raja Syam Nah Taip Jadi Ini Gambaran Besarnya Bagaimana Kehidupan Atau Asal Ya Kaum Yang ada Di Di Arab Kurang lebih Garis Besarnya Ada Tiga Tiga Kabilah Yang besar Al-Arab Bangsa Arab Al-Baidah Ini yang sudah Tidak ada lagi Kaumnya Ad Samud Sudah Allah Hancurkan Kemudian Yang kedua Al-Arab Al-Kahtaniyah Yang tadi Al-Aribah Kemudian Yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah Jadi Keturunannya Nabi Ismail Nah Di khawani Yang dirahmati Allah SWT Ini Masih Menyebutkan Tentang Beliau Menjelaskan Bagaimana Keadaan Arab Ketika Ketika itu Di zaman Zaman tersebut Ini banyak Nama-nama Kabilah Yang sampai Akhirnya Yang Asal dari Yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah Arab yang Keturunannya Nabi Ismail Ini Sampai Akhirnya Beranak Bina Di Jazirah Arab Kemudian Sampai Akhirnya Mekah Banyak Atau Ditumbuhi Tanaman Karena Saking Banyaknya Yang Anak Keturunannya Dari Adnan Karena Ismail Ini Keturunannya Dari Adnan Kemudian Beliau Syekh Sofir Rahman Al-Mubarak Furi Juga menyebutkan Setelah Penjelasan Tentang Bagaimana Kaum Atau Asal Mula Dari Bangsa Arab Ada Berapa Kaum Kemudian Beliau Menjelaskan Tentang Kekuasaan Atau Raja-Raja Yang Ada Di Arab Bagaimana Raja-Raja Yang Pernah Menjadi Pemimpin Di Bangsa Arab Al-Hikam Wal-Imarat Fil-Arab Bagaimana Kekuasaan Dan Yang Terjadi Atau Kepemimpinan Di Kalangan Bangsa Arab Dan Beliau Menyebutkan Bahwasannya Pemimpin Jazirah Arab Ini Terbagi Menjadi Dua Kelompok Yang Pertama Mereka Atau Raja Yang Memiliki Mahkota Jadi Raja-Raja Yang Yang Besar Kemudian Ada Apa Namanya Pemimpin Yang Mereka Berdiri Sendiri Jadi Pemimpin Kelompok-kelompok Yang Yang Kecil Kalau Yang Tadi Memiliki Mahkota Raja-Raja Yang Besar Raja-Raja Yaman Syam Dan Hirah Dan Sebagainya Nah Ini Bagaimana Keadaan Mekah Ketika Itu Nah Ikhani Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Kita Belum Masuk Ke Bagaimana Awal Kelahiran Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Ya Karena Memang Beliau Menjelaskan Ya Pembahasan Yang Yang Panjang Ya Mungkin Kita Akan Langsung Singkat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dilahirkan Nah Kemudian Kalau Dari Segi Agama Ya Agamanya Bangsa Arab Ya Tadi Kita Sudah Singgung Bahasanya Mayoritas Masih Mengikuti Din Nabi Ismail Ya Jadi Agamanya Agama Islam Mereka Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjauhi Kesirikan Sampai Akhirnya Tadi Muncul Ambar Bin Luhai Yang Membawa Berhala Setelah Pergi Dari Syam Kemudian Disitulah Awal mula Munculnya Kesirikan Awal mula Munculnya Kesirikan Kemudian Kemudian Setelahnya Beliau Menyebutkan Bagaimana Gambaran Masyarakat Arab Di zaman Jahiliya Di zaman Jahiliya Kemudian Beliau Menjelaskan Bagaimana Kondisi Sosial Bagaimana Kemasyarakatan Di antara Mereka Di zaman Jahiliya Bagaimana Hubungan Antara Seorang Laki-laki Dan Keluarganya Bagaimana Hubungan Laki-laki Dengan Seorang Wanita Dan ini Disebutkan Bahwasannya Dulu Wanita Di zaman Jahiliya Ini tidak Ada Tidak ada Nilainya Tidak ada Harganya Jadi Kalau ada Orang tua Yang melahirkan Anak perempuan Maka Hina Jika Mereka Bisa Bisa Dibunuh Ini Keadaan Sosial Kemasyarakatan Ketika itu Jadi Ketika ada Seorang Orang tua Yang melahirkan Anak Maka Ketika anaknya Perempuan Maka Seakan-akan Menjadi Menjadi Aib Seakan-akan Menjadi Menjadi Aib Nah Ini keadaan Sosial Kemudian Keadaan Ekonomi Ketika itu Mereka Sebagian besar Berniaga Yaitu Berdagang Untuk Memenuhi Kutubutuhan Hidup mereka Makanya Di Arab Ada Pasar-pasar Yang terkenal Salah satunya Pasar Uqas Zil Majas Majinah Dan lain sebagainya Jadi Rata-rata Mereka Berdagang Sampai Rasulullah Pun Ketika Masih Masih Kecil Diajak oleh Pamannya Untuk Berdagang Bagaimana Diajari Untuk Berdagang Oleh Pamannya Nanti Kita akan Jelaskan Bagaimana Ketika Abu Talib Mengajak Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Untuk Berdagang Kemudian Sampai Akhirnya Bertemu Dengan Pendeta Kemudian Dikabarkan Bahwasanya Anak Ini Nanti Ketika Dewasa Akan Menjadi Seorang Nabi Jadi Seorang Yang Besar Akan Menjadi Nabi Yang Ini pun Dijelaskan Oleh Kitab Kitab Mereka Oleh Pendeta Ini Itu Keadaan Mekah Ketika Itu Kemudian Beliau Setelahnya Menjelaskan Bagaimana Nasab Dan Keluarga Besarnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nasab Sallallahu Alayhi Wasallam Terbagi menjadi Tiga bagian Jadi Nasabnya Rasulullah Menjadi Tiga bagian Yaitu Yang pertama Ini ada Para Ahli tarikh pun Ahli sejarah pun Berbeda pendapat Yang pertama Muhammad Bin Abdillah Kemudian Bin Abdil Muttalib Kemudian Bin Hisham Kemudian Bin Abdi Manar Kemudian Bin Qusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Galib Bin Fihir Sampai Nanti bersambung Kepada Ma'ad Bin Adnan Kembali Kepada Adnan Kemudian Yang Yang lanjutannya Dari Adnan Disambung lagi Sampai Terhubung Dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salatu Wasallam Ada Nasabnya Ada Ada Nasabnya Kemudian Dari Nabi Ibrahim Ke atas Sampai Akhirnya Tersambung Dengan Adam Alayhi Salam Jadi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Nasabnya Jelas Tersambung Sampai Adam Alayhi Salam Jadi Kalau dulu Bangsa Arab Mereka Perhatian Dengan Nasab Mereka Mungkin Kalau di Kita Kita Tahu Nama Kakek Kita Kemudian Kakek Apa Namanya Kakek Kakek Ke atas Mungkin Kita Tidak Sampai Jauh Kalau dulu Orang-orang Arab Mereka Perhatian Mereka Perhatian Dengan Bagaimana Nasab Mereka Tahu Tahu Nasab Mereka Nah Kemudian Keluarga Besarnya Usratuhu Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Keluarga Besarnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Walusrah Alusrah Al-Nabawiyah Usrah Hanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yukrafu Bilusrah Al-Hashimiyah Dikenal Dengan Keluarga Hashimiyah Ya Karena Dinisbatkan Kepada Kakek Beliau Hashim Bin Abdu Manah Ya Hashim Bin Bin Abdu Manah Nah Jadi Salah Satu Kakek Kakek Beliau Nah Dan Hashim Ini Ya Mereka Dikenal Dengan Keluarga Hashim Ya Karena Kakeknya Dulu Kalau Penduduk Mekah Sedang Melakukan Ibadah Ya Maka Yang memberi Air Kakeknya Ini Hashim Ya Kemudian Menyediakan Makanan Apa Namanya Ketika Ada orang Yang beribadah Ke Mekah Ya Maka Ini Hashim Kakeknya Nah Kemudian Yang Terjadi Ya Ketika Itu Ya Pembagian Kekuasaan Ketika Ada Perselisihan Maka Hashim Ini Kakek Beliau Yang Mencari Solusi Orang Yang Dituakan Ya Dan Sebagainya Nah Taip Ini Beberapa Gambaran Keadaan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Kakeknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Taip Ini Mungkin Mukaddimah Ya Tentang Sirah Nabawiyah Ya Jadi Mudah-mudahan Ini Membuka Membuka Pikiran Kita Bahwasannya Kita Sebagai Hamba Allah Subhanahu Mesti Mengenal Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tadi Dari Nasabnya Beliau Tersambung Kepada Rasul Kepada Nabi Adam Aleyhi Sallatu Wasallam Tersambung Kepada Kepada Beliau Kepada Nabi Kita Nabi Adam Kemudian Nantipun Kita akan Jelaskan Bagaimana Setelah Atau Kapan Beliau Dilahirkan Kemudian Apakah Terjadi Perselisihan Di antara Para Para Ulama Atau Para Ahli Sejarah Karena Kita Ini Nanti Di Masyarakat Kita Dikenal Dengan Nanti Ada Hari Kelahiran Di Peringati Apakah Benar Di tanggal Tersebut Atau Seperti Apa Nanti Kita Akan Jelaskan Agar Kita Paham Yang Dikerjakan Oleh Sebagian Besar Kau Muslimin Di Zaman Kita Wallahu Ta'ala A'lam Kalau Ada Yang Diskusikan Tak Fadal Mungkin Ini Kita Lanjutkan Siis Atau Kita Di Setiap Pekan Pertama Insya Allah Apakah Boleh Kita Belajar Sirah Dari Film Jadi Memang Sejatinya Ketika Kita Belajar Seperti Ini Kalau Kita Baca Kitab Terkadang Kita Tidak Tau Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Dan Cara Yang Mudah Untuk Kita Bisa Memahami Dengan Film Tapi Harus Kita Lihat Siapa Yang Membuat Film Tersebut Kadang Terkadang Kita Harus Melihat Dulu Apakah Terkadang Ketika Yang membuat Orang-orang Yang Tidak Benar Maka Nanti Akan Disewengkan Yang Akan Nanti Rusak Pemahaman Kau Muslimin Maka Kita Lihat Dulu Bagaimana Apa Namanya Film tersebut Dibuat oleh Siapa Kita Dulu pun Kita Sering Menonton Bagaimana Rasulullah Ketika Fatuh Mekah Kemudian Kisahnya Umar Ada Berapa Jilid Ada Berapa Episode Tidak Tidak Mengapa Sebenarnya Karena Itu Juga Untuk Mempermudah Kita Memahami Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Terkadang Ada Orang Yang Ketika Melihat Film Akan Lebih Mudah Ketimbang Dia Membaca Buku Terkadang Ada Orang Yang Membaca Buku Lebih Dia Bisa Pahami Daripada Melihat Film Video Jadi Wallah Ta'ala Alam Yang Jelas Dilihat Dulu Siapa Pembuatnya Ketika Memang Benar-benar Dibuat Untuk Menjelaskan Bagaimana Kehidupan Rasulullah Jadi Sama Seperti Apa Yang Ada Di Kitab-kitab Para Ulama Tidak Ada Perbedaan Disitu Maka Tidak Mengapa Insyaallah Nah Jadi Menjadi Masalah Ketika Kitab Seperti Ini Nanti Di Filmnya Disewengkan Yang Jauh Misalnya Maka Ini Tidak Benar Wallahu Ta'ala Ini Memang Permasalahan Di Kita Yang Dikenal Dengan Habib Yang Mereka Apa Namanya Maksudnya Keluarganya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Tadi Kita Jelaskan Bahasanya Bangsa Arab Tadi Ada Al-Arab Al-Musta'ribah Jadi Keturunannya Nabi Ismail Dari Adnan Dan Asal mereka Dari Yaman Jadi Yang Arab Al-Kahtaniyah Kebanyakan Mereka Dari Yaman Dan Para Usad-usad kita pun Telah menjelaskan Bahwasannya Wallahu Ta'ala Alam Karena Bagaimana Kebenarannya Karena Jarak Dari Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Sudah Ribuan Ribuan Nasab Maka Kita Bisa Apa Namanya Melihat Apakah Kalau Memang Sejatinya Dia Benar Keturunannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tetapi Apakah Perbuatan Tindakan Yang Mereka Lakukan Sesuai Dengan Yang Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Atau Tidak Padahal Yang Terpenting Apa Kita Mengikuti Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kepada Kita Terlepas Apakah Kita Keturunannya Sebenarnya Kita Semua Kalau Diurut Kita Bisa Kita Semua Kita Dari Satu Ayah Yaitu Adam Alayhi Salam Kalau Kita Urut Kita Semua Akan Tersambung Makanya Kalau Tadi Pertanyaan Di Arab Apakah Anda Dikenal Dengan Habib Atau Apa Kita Tidak Mendengar Para Masyai Syekh Kita Dulu Yang Mengajarkan Kita Maka Mereka Tidak Mengenal Yang Namanya Mereka Mengatas Namakan Dirinya Sebagai Ini Sebagai Itu Habib Ini Habib Itu Yang Jelas Yang Penting Kita Melihat Bagaimana Amalan Mereka Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Atau Tidak Maka Ketika Jauh Dari Apa Yang Diajarkan Rasulullah Maka Itu Tidak Apa Namanya Ada Nilainya Nanti Dihadapan Allah S.W.T Maka Yang Terpenting Kita Beribadah Mengikuti Apa Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallallahu Maka Yang Sekarang Menjadi Musibah Adalah Sebagian Besar Kau Muslimin Sampai Mengkultuskan Karena Keturunannya Nabi S.W.T Kemudian Yang Tidak Mau Tahu Amalan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Rasulullah Atau Tidak Mengagung Agungkan Dan Sebagainya Maka Ini Termasuk Berkala Yang Gulu Berlebih Lebihan Berkala Yang Gulu Dan Berlebih Lebihan Makanya Sikap Kita Kita Melihat Terlepas Dari Apakah Kebenarannya Karena Ini Perlu Dicek Kebenarannya Apakah Sampai Terhubung Dengan Sampai Kepada Siapa Ini Dibutuhkan Waktu Yang Panjang Untuk Mengecek Tapi Terlepas Dari Itu Semua Kita Bisa Menilai Apakah Mereka Memang Benar Keturunannya Dilihat Dari Amalan Mereka Amalan Amalan Mereka Ketika Jauh Dari Islam Maka Tidak Pantas Kita Contoh Sesuai Dengan Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Kita Cukupkan Pembahasan Atau Muqaddimah Tentang Sirah Nabawiyah Ini Nanti Di pertemuan Yang Berikutnya Kita Akan Jelaskan Bagaimana Beliau Dilahirkan Kemudian Ayahnya Bagaimana Perjalanannya Ketika Beliau Masih Kecil Kejadian Apa saja Yang Dialami Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Semasa Hidupnya Jadi Kehidupan Rasulullah Ini Terbagi Menjadi Beberapa Bagian Jadi Sebelum Muhammad Atau Rasulullah Menjadi Seorang Rasul Jadi Sejak Beliau Dilahirkan Sampai 40 Ketika Usia 40 Tahun Ini Masih Menjadi Manusia Biasa Belum Menjadi Rasul Nanti Ketika Setelah Berumur 40 Tahun Setelah Rasulullah Mendapatkan Perintah Untuk Da'wah Kepada Islam Ini Fasa Yang Kedua Bagaimana Da'wah Beliau Bagaimana Perjalanan Beliau Dalam Berda'wah Bagaimana Beratnya Beliau Dalam Mengajarkan Islam Nanti Akan Kita Jelaskan Di pertemuan Yang berikutnya InsyaAllah Kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup Dengan doa Kehbaratul Majlis Subhanakallah Wabihamdika Masyadu Ala Yala Anta Astaghfirullah Waduh Ulay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillahi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah